Seorang warga Kabupaten Muko-Muko Bengkulu tewas di Terkambuaya saat sedang mencari kerang di Sungai Selagan. Sebelum berhasil dievakuasi warga, jasad korban sempat diseret buaya. Warga Desa Tanah Harapan Kabupaten Muko-Muko Bengkulu mengevakuasi ide. 26 tahun yang tewas usai di Terkambuaya saat sedang menyelam mencari kerang di Sungai Selagan Raya. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang sekitar pukul 12.00 siang saat mencari kerang bersama teman-temannya. Saat melakukan pencarian, sontak rekan korban bersama warga melihat seekor buaya cukup besar menyeret jasad korban ke pinggir sungai. Korban alami luka sobek di bagian kaki sebelah kanan. Warga kemudian mengevakuasi korban menggunakan perahun layak menuju rumah luka. Kasus buaya menyerang manusia di Sungai Selagan Raya bukan kali pertama terjadi. Pada tahun 2022, seorang warga tewas diterkambuaya. Dari Muko-Muko Bengkulu, Endro Dwi Rawat, ANYUS, Pelaporkan.